Hai semuanya, terima kasih sudah mengunjungi YouTube kami. Perkenalkan, saya Ruth dan ada rekan saya di sini, Windy. Kami dari Healthcare Communication Management Batch 18 yang akan mempresentasikan tugas pertama kami dalam communication research mengenai tujuh tradisi komunikasi yang kami bahas secara spesifik mengenai semiotik tradition. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai semiotik tradition, kita perlu mengetahui bahwa ada tujuh tradisi komunikasi yang dikemukakan oleh Robert Craig. Hal ini kami dapatkan dari Miller 2005 dalam Jurnal Komunikasi Masa Volume 4 nomor 2 bulan Juli tahun 2011. Mengemukakan bahwa ada tujuh tradisi komunikasi yang dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah retorical, di mana dalam retorical ini lebih berfokus kepada practical art of discourse yang menjawab permasalahan dalam communication teori dalam hal special exigensi requiring collective deliberation and judgment. Yang kedua adalah semiotik, di mana dalam semiotik ini mengkhususkan atau mengkomunikasikan mengenai intersubjective mediation science. di mana dalam semiotik ini membahas atau menjawab beberapa pertanyaan dalam communication teori mengenai understanding or gap between subjective viewpoints. Kemudian untuk fenomenological tradition, lebih banyak membahas mengenai experience of otherness and dialogues, di mana dalam tradisi ini lebih membahas mengenai absence or failure to sustain authentic human relationship. Kemudian untuk tradisi cybernetics, dalam tradisi cybernetics ini lebih membahas mengenai information processing, di mana informasi diproses, yang dalam hal ini menjawab berbagai macam communication teori mengenai noise, overload, underload, malfunction, or bug in a system. Kemudian tradisi selanjutnya yaitu socio-physiological di mana dalam tradisi socio-physiological ini membahas mengenai expression interaction and influence. Yang dalam tradisi ini lebih mementingkan mengenai situation requiring manipulation of causes of behavior to achieve specified outcomes. Kemudian tradisi selanjutnya yaitu socio-cultural di mana dalam socio-cultural ini membahas mengenai reproduction of social order yang di mana beberapa permasalahan yang ada dalam communication teori ini yaitu adanya conflict, alienation, misalignment, failure, and failure of coordination. Kemudian yang terakhir yaitu critical di mana dalam hal critical ini lebih banyak membahas mengenai discursive reflection yaitu permasalahan dalam communication teorinya adalah hegemonic ideologi systematic distorted speech of communication. Dalam tujuh tradisi ini menempatkan bahwa retorika ada di urutan pertama kenapa? Karena dianggap sebagai tradisi komunikasi paling lama dan paling terlihat jelas. Sedangkan untuk tradisi critical sendiri ditempatkan paling terakhir karena dia dianggap tradisi yang paling sedikit digunakan dan diterapkan dan juga yang paling baru. Seperti itu. Lanjut mengenai tujuh tradisi komunikasi yang kami baca melalui bukunya Little John teori komunikasi ini digunakan sebagai sebuah guide dan tools untuk melihat akan asumsi perspektif dan focal point dari komunikasi teori untuk dapat melihat kesamaan dan perbedaannya. Dan dalam Little John juga menginfokan bahwa tujuh communication teori ini berpegang pada konsep kesamaan dan perbedaan dari masing-masing teori dalam satu tradisi. Kemudian dalam bukunya Little John sendiri lebih banyak membahas dimulai dari tradisi semiotik, fenomenologi, cybernetik, psikosocial, dan sosiokultural, kritikal, dan retorik. Dalam perspektif Griffin, pengelompokan masing-masing tradisi dilakukan berdasarkan pendekatan objektif ataupun interpretif. Dalam tujuh perspektif tradisi komunikasi bisa dilihat dari gambar di sini, berdasarkan pemikiran Griffin ini, maka tradisi psikologi sosial dan cybernetik berada di tradisi yang paling bersifat objektif, sedangkan fenomenologi dan kritikal paling bersifat interpretif. Seperti itu. Lanjut, di sini kami lebih banyak membahas mengenai semiotik teori, karena menurut kami ini sangat menarik, karena lebih banyak membahas mengenai tanda dan lebih banyak membahas mengenai tanda. Dalam bukunya Mujianto dan Nur 2013, tokoh semiotik menurut Berger, yaitu terbagi dari dua, atau ada dua orang yang mengkemukakan mengenai semiotik tradisi, yaitu Sauser yang menyebutkan bahwa ilmu yang dikembangkan semiologi, yaitu ilmu umum tentang tanda. Sedangkan yang kedua adalah dari Peirce, di mana Peirce ini menyebut ilmu yang dibangunnya yaitu semiotika, di mana semiotika ini adalah sebagai doktrin formal tentang tanda dan lebih fokus pada logika. Semiologi didasarkan pada anggapan bahwa selama perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau selama berfungsi sebagai tanda, hal itu ada di belakangnya sistem pembeda dan konversi yang memungkinkan makna itu sendiri. Sedangkan kalau dari Peirce sendiri, penelaran manusia senantiasa dilakukan lewat tanda, seperti itu. Nah, ada pendapat lain lagi mengenai semiotik teori, di mana kalau kita baca dalam bukunya Little John sendiri, semiotik itu didasari pada how science presents object, ideas, state, situation, feeling, and condition beyond the science themselves. Dan menurut Craig, semiotik teori dijabarkan sebagai the use of language and science to explain various perspective. Dari Roland and Barthes in Griffin et al, semiotik adalah sebuah studi dari social production, dari meaning dari sebuah tanda. semiotik atau semiologi berfokus pada anything that can stand for something else. Jadi, segala sesuatu yang dapat, segala sesuatu tanda yang dapat mengartikan makna dari tanda itu sendiri. Misalnya, high body temperature atau body temperature seseorang dapat menandakan bahwa orang itu sedang terkena infeksi. Sedangkan kalau di zaman-zaman dahulu meninformasikan bahwa burung yang terbang dari selatan akan menginformasikan bahwa akan adanya winter atau akan menandakan bahwa akan terjadinya salju seperti itu. Dan tujuan dari semiotik ini adalah untuk menginterpretasikan verbal dan non-verbal sains. Mungkin bisa kita lihat di sini bahwa di dalam table yang ada ada beberapa tanda yang ditandai dengan persamaan kalau kita lihat icon dan indeks dari hubungan sebab-akibat dan dari simbol adalah konvensinya. Contoh, kalau gambar-gambar dan patung-patung toko besar dapat memperlihatkan bahwa patung-patung toko besar adalah patung-patung yang ada di jalan adalah orang-orang yang dahulunya adalah seorang toko besar atau orang-orang yang dihormati seperti itu. Sedangkan kalau seandainya dalam hal indeks ketika kita lihat asap berarti di situ adalah sumber api atau ada sumber api di situ. Sedangkan kalau adanya gejala atau penyakit di mana yang tadi sudah disampaikan bahwa adanya temperatur yang tinggi terjadi terjadi adanya sebuah penyakit seperti itu. Kalau dari simbol dalam hal kata-kata ataupun bahasa isyarat seperti itu. Dan untuk proses dari icon sendiri bisa kita lihat secara langsung sedangkan di indeks kita dapat memperkirakan bahwa kalau kita rabah seseorang dan ternyata pas kita rabah orangnya itu kita rabah suhunya tinggi maka kita bisa mengasumsikan bahwa orang tersebut sedang sakit atau sedang dalam keadaan panas seperti itu. Sedangkan kalau dari simbol sendiri harus kita pelajari terlebih dahulu apa maksud dan maknanya. Nah ada dua konsep dasar tanda dan simbol yang kita ketahui dari bukunya Little Jones & Foes 2009. Tanda adalah sebuah stimulus yang menunjukkan kondisi lain seperti asap menandakan adanya api. Sedangkan kalau simbol adalah tanda kompleks dengan banyak arti termasuk yang khusus. Perbedaan sederhana antara keduanya adalah memiliki referensi yang jelas sedangkan simbol tidak. Pesan sangat penting dalam komunikasi dan pemahaman teori tanda diperlukan agar pesan tidak membingungkan komunikan. Jadi di sini menjelaskan bahwa pesan yang sangat penting dalam komunikasi dan pemahaman teori diperlukan teori akan tanda sendiri diperlukan supaya kita tidak bingung untuk meninterpretasikan makna dari tanda atau dari pesan dari tanda yang kita berikan seperti itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Windy. Silahkan Windy. Boleh next slide. Oke. Menurut Pak Teda dalam Sobo 2001 itu ada sembilan semiotik ada semuanya semiotik pertama adalah semiotik analitik yaitu semiotik yang menganalisa season tanda Fierce menyatakan bahwa semiotik berobjekan tanda dan mengalisa ide objek dan makna misalnya makna dari slogan Starbucks. Lalu ada semiotik deskriptif yaitu semiotik yang memperhatikan season tanda yang dapat kita awam sekarang meskipun ada tanda yang cek dulu tetap seperti diselesaikan sekarang misalnya langit mendung yang menunjukkan akan hujan. Lalu ada semiotik faunal atau zoo semiotik yaitu semiotik yang khusus memperhatikan season tanda yang dihasilkan oleh hewan. Seringkali simbol tersebut menghasilkan tanda yang dapat ditaksir oleh manusia misalnya ayam berkokok menandakan bahwa hari sudah pagi. Lalu ada semiotik kultural itu menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan atau kebiasaan adat masyarakat tertentu. Misalnya kwe ogogo yang dilaksanakan oleh umat undu menandakan akan tibanya hari mesti. Next. Selanjutnya ada semiotik naratif yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang merujuk mitos dan cerita risan. Misalnya duduk di depan pintu akan mengalangi rezeki. Lalu ada semiotik natural yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan dalam alam. Misalnya air sungai yang keruh menandakan terjadi hujan. Lalu ada semiotik naratif yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang merujuk raman normal. Misalnya seperti simbol tambur rambu lintas. Sonsa desemiotik sosial itu tanda yang berkaitan dengan komunitas sosial dengan masyarakat. Misalnya menyambat tangan pada saat bertemu orang lain. Dan Sonsa desemiotik struktural itu berhubungan dengan penandaan yang muncul dari sebuah struktur bahasa. Misalnya penggunaan bahasa formal pada saat bertemu orang lain yang lebih tua. Menurut Charles Morris dalam Little John 2009 halal 55 memberikan jalur pemahaman yang mudah dan memahami kajian simetik. Ada sintetik atau sintetik merupakan kajian simetik yang merupakan menghadirkan formalitas hubungan diantara tanda yang berkait. Sehingga kaedah atau aturan yang menjadi pengendali atas hubungan atas interpretasi dan tuntutan atau dramatika. Ada sematik atau sematik merupakan kajian semiotik yang mempelajari hubungan tanda dengan objek yang diacunya. Tanda yang menjadi acuan dalam projek ini adalah tanda yang sebelum digunakan dalam tuntutan tertentu yang disebut dengan designata. Lalu ada pragmatik merupakan kajian semiotik yang mempelajari aspek-aspek komunikasi yang memiliki fungsi situasional yang melatari turunan yang berhubungan dengan tanda yang diinterprestasikan. Lalu menurut Sobun 2013 teori komunikasi dalam tradisi semiotik ada beberapa. Pertama adalah teori simbol itu manusia mengenakan simbol alat pikiran kompleks untuk melujuk pada hal yang terpisah dari kehadirannya. Dan ini berbeda dengan tanda sederhana yang hanya menembakkan kehadiran satu hal. Lalu ada teori semiotik media itu tanda yang terpisah dari objek yang mereka wakili. Dan media telah memperkuat perusahaan ini. Bahkan sampai pada titik di mana realitas fisik dan lebih jelas. Tanda adalah representasi berhana dari objek atau situasi berhubungan dengan apa yang diwakilinya melalui simbolisasi yang umum pada masyarakat modal. Next adalah realistis linistik berbagai bahasa yang melihat simpatik dasar yang berbeda dan relatifitas linistik menyatakan bahwa susunan bahasa dalam kata budaya mempengaruhi cara orang berpikir dan berpilaku di budaya tersebut. Proses berpikir dan penandaan dunia kita mempengaruhi oleh struktur kata bahasa budaya kita. Next ada kode-kode bahasa yang kompleks dan sederhana mencerminkan serta membentuk keyakinan kompok sosial teori berstand berfokus pada dua jenis model yaitu kode kompleks yang luas dan kode sederhana yang terbatas. Ini berarti cara orang berbicara sehari-hari dapat mencerminkan norma atau nilai dari kompok sosial mereka. Oke selanjutnya ini adalah beberapa penelitian yang terkait dengan semiotik dalam jurnalnya Puspita Sari DR 2021 dengan judul jurnal dengan sosial budaya dalam film tulik ini merupakan kajian semiotik Charles Sanders Pears dapat dilihat dari sampul atau title tulik itu sendiri sign-nya dengan kata tulik lalu objeknya adalah kata tulik yang merupakan kata-kata dalam bahasa Jawa merupakan klarifikasi berdasarkan objek berjenis simbol interpretannya menunjukkan bahwa adegan pada gambar tersebut memaknai representasi unsur budaya sistem bahasa kata-kata tulik merupakan kata dalam bahasa Jawa yang yang menguliki menjenguk penggunaan kata tulik mempresentasikan bahwa sebuah budaya dalam masyarakat Jawa penelitian ini mendeskripsikan nilai sosial dan budaya yang dipresentasikan dalam film tulik objek penelitian adalah potongan gambar dari adegan atau scan dalam film tersebut metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis isi yaitu suatu model yang digunakan untuk peneliti dokumentasi data yang berupa teks gambar simbol dan sebagainya hasil penelitian menunjukkan ditemukannya banyak data yang menunjukkan ilai sosial dan budaya yang seperti dasar budaya kekeluargaan organisasi sosial kemajuan teknologi sistem atau pencarian sistem energi sapaan mitos yang berkembang dalam masyarakat sosial kutum dan nilai sepat pantun selanjutnya adalah contoh dari semiotik yaitu jurnal selfie air 2016 tentang simbol makna konstruksi compare identity mengalui logo baru PT global di kanyaga atau budi.com seperti terlihat sign-nya logo baru beli-beli dengan big choice big deals objek yang melupakan logo dan tagline beli-beli tipografi dan warna pada logo ketiga menghasil ketiganya menghasilkan sebuah gambar yang dapat mengkomunikasikan suatu pesan dari komunikator kepada komunikannya interpretannya perubahan logo beli-beli.com mengisyaratkan ada perubahan dari dalam internal perusahaan yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat memberikan pengalaman terbaik kepada konsumen untuk kehidupan yang lebih baik beli-beli 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 adalah e-commerce dengan konsep belanja online ala mall beli-beli mengharapkan masyarakat terbiasa belanja di mall bisa menggunakan barang yang mereka cari dengan mudah dan menyenangkan dimanapun dan kapanpun perintahan ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis semiotik Charles Fender Pierce objeknya berupa logo baru beli-beli.com dengan data yang ditunjukkan dari analisa teks, media dokumentasi dan perusahaan tujuan perintahan ini untuk mengetahui simbol makna konfloksi logo perpulet adetipi baru beli-beli.com hasilnya terdapat nilai yang ingin ditambahkan dengan perusahaan baru yaitu pengalaman berbanding terbaik dan kehidupan yang lebih baik contoh yang terakhir adalah dari jurnal Satuudin 2019 analisis semiotik pada cerita rakyat Wandi Biu cerita Wandi Biu adalah cerita rakyat yang lahir di Kepulauan Buton dan merupakan salah satu sastra lisan yang beri kekayaan budaya masyarakat Buton Wandi Biu berarti iklan dulu dalam bahasa Indonesia cerita ini mengandung nilai-nilai hidup masyarakat Buton sekaligus merefleksikan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir Pulau Buton sign-nya merupakan kode pada teks cerita Wandi Biu objeknya merupakan cerita rakyat Wandi Biu dari Pulau Buton yang menggunakan kode dan bahasa setempat interpretannya adanya pesan fungsi sosial budaya dan masyarakatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode dengan kajian pustaka dengan menggunakan teori signifika Roland Bartes objeknya merupakan salah satu cerita Pulau Buton Sulawesi Tenggara yaitu Wandi Biu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kode amanat fungsi sosial yang ditemukan dalam cerita rakyat tersebut hasilnya terdapat lima kode dalam dalam cerita sebut yaitu kode harmonik kode proeretik atau aksi kode senik atau konotatif kode simbol dan kode budaya amanat yang terdapat dalam cerita rakyat ini terdiri dari amanat tersirat dan amanat tersurat adanya fungsi sosial dalam cerita rakyat ini yaitu fungsi kebudayaan fungsi pendidikan dan fungsi kemasyarakatan berikut adalah beberapa referensi yang kami ambil untuk menulis untuk menulis menulis karya ini oke demikian presentasi dari kami terima kasih mengasukkan dan komentarnya terima kasih selamat malam selamat menikmati